Mas Epi, sepeda tidak lari mas Epi Pindah bro, kemana mas Epi? Hilang mas Epi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Misha, berjumpa lagi dengan saya di channel Liman Laslos Kali ini saya akan melakukan penelusuran di sebuah pegunungan Tepatnya masih di daerah Jawa Tengah Dan saya akan menguap mitos di sini Kota warga di sini Sini terjadi penampakan makhluk astral Yang suka meminta korban Sosok ini sosok perempuan Memakai seperti baju merah ya Berpakaian merah Berambut panjang Apa itu mitos atau bukan? Saya akan menguap misteri di sini Mudah-mudahan bisa terpecahkan Mari mas Epi, kita lanjut Kita cari sosok wanita Yang suka meminta korban Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini perkebunan warga ya Ini perkebunan warga disini Komen katanya sosok perempuan ini Sosok perempuan ini Sosok perempuan ini Sosok minta korban Wanita Yang masih gadis Istilahnya Katanya ini Sosok perempuan ini Minta tumbal gadis Buat temannya disini Karena dia katanya disini Gak punya teman Jadi Kalau ada sosok perempuan Yang masih gadis Misalnya main kesini Ke daerah pegunungan ini Mungkin itu orang naik Mendaki gunung Apa Cari kayu bakar Apa-apa Itu pasti diambil Buat dijadikan teman Ini juga ya mas Epi Astagfirullahaladzim Ini kita habis hujan ya Ini baru ngetek Jadi hujannya sangat deras sekali Jadi Kita hanya becek Ini tanah merah Lagi mas Epi Hadir Hadir Astagfirullahaladzim Kita kesana lagi mas Epi Mungkin Tempatnya agak ini mas Epi Bismillahirrahmanirrahim Hadir Gimana kalian Ini requestan dari seorang petani atau gimana sih Ini requestan dari warga desa Angkatnya sering diganggu Makhluk Berbentuk merah itu mas Epi Katanya dulu Jadi yang punya Tarinya punya anak Perempuan masih perawan mas Epi Waktu dibawa ke sini Dia hilang di sini mas Epi Hilang tapi Alhamdulillah bisa ketemu lagi Mungkin masih Nasibnya masih baik Kita bisa kembali lagi Nggak tahu kenapa itu katanya dibalikin lagi Sosok perempuan itu Karena Katanya anak perempuan yang punya Apa Yang punya perkebunan ini Dia itu Lahirnya sungsang Jadi Nggak mau mengambil Sosok Wanita yang lahirnya sungsang itu mas Epi Jadi dikembalikan lagi Tapi dikembalikan lagi Apa namanya itu Tidak Sepenuhnya seperti Sosok gadis biasa mas Epi Jadi dikembalikan Seperti orang bingung mas Epi Seperti orang linglung Istilahnya Pikirnya itu setengah Apa namanya Kayak seperti Nggak waras mas Epi Mungkin Sosok perempuan merah ini Wanita itu dikasih Mungkin dikasih makan Kasih Apa Dan makannya itu Tidak sama dengan manusia mas Epi Jadi makannya mungkin seperti Apa ya Belatung mungkin cacing Itu membuat dia jadi Apa namanya Jadi pikirannya itu Seperti orang Nggak waras Apa ini Hewan apa nih om Jadi gadis kecil itu Kembali Tapi dengan keadaan pikirannya Yang sudah tidak waras lagi Istirahnya Kalau bahasa Kasalnya Seperti gila gitu mas Epi Kita majulai kedepan mas Epi Ini sepertinya Sudah ada yang mau Muncul ini Hadir Hadir Tunjukkan wujudmu Tunjukkan wujudmu Hadir Astagfirullah mas Epi Tidak ada sosok mas Epi Cok hitam mas Epi Ternyata mas Epi Astagfirullah Siapa kamu Siapa kamu Kenapa kamu menghadirkan jalan saya Oh jadi kamu yang melindungi sosok merah yang ada disini Sosok perempuan Yang memakai baju merah Sosok minta Yang minta tumbal Kamu yang jaga Kenapa ngeterima kamu Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali ke asalmu jadi api kembali ke api dia sudah hilang Mas Yafi katanya sosok hitam tadi dia yang menjaga sosok perempuan merah yang ada disini dia yang jaga, ada yang lindungi Mas Yafi lindung kita berhasil untuk menghilangkannya Mas Yafi di mana Mas Yafi? itu ular gitu dan sampai tersenggel Mas Yafi, hati-hati karena di belakang Mas Yafi juga ada sosok hitam juga disana ternyata ada dua sosok hitam dan satu lagi ada sosok perempuan di belakang Mas Yafi juga astagfirullah dia berambut merah Mas Yafi tapi gimana Om itu? di sebelah sana Mas Yafi tapi dia cuma enggak ini Mas Yafi cuma lewat-lewat doang Mas Yafi ngeliatin tapi bukan sosok merah yang kita cari Mas Yafi banyak sekali disini mas ternyata Mas Yafi sosok hitam ada dua sosok perempuan berambut merah seperti berambut api astagfirullah coba kita cari lagi Mas Yafi bagaimana kita cari lagi ini jalannya tinggi-tinggi sekali ini kita tinggal cari satu ini sudah perempuan yang memakai baju merah itu jalannya begini amat ya sulit kita untuk mencapai memang kalau tidak sudah kesana kayaknya udah ini Mas Yafi udah agak ini jalannya sedang habis ada suara Mas Yafi kita yang ada yang bunyi Mas Yafi saya nggak bawa baterai lagi nih jangan bawa baterai lagi di sini ini mas yafi sedang tendang tadi juga nggak ada mas yafi aman aman eh genggah bawa baterai lagi jadi kesini-sini tadi keinjap sama saya masa itu tadi seperti bunyi seperti kayak ular kobra masyarakat Oh ya tapi udah saya ini tadi sih saya pakai kaki udah pergi dia itu yang sukanya membunuh sepi ulangnya geser terima sudah ini sudah terang tuh udah saya amankan bisa ngasih masyarakat coba Hai adonan yang jenis silah hai 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 hari hai hadir tunjukkan wujudmu hadir saya merasakan ini berada di sekitar sini Mas Epi sosoknya pemirsa saya merasakan ini aurnya di sekitar sini Mas Epi pemirsa bahkan saya akan sedikit melakukan ritual pemanggilan Bismillahirrahmanirrahim hadir hadir Astagfirullah dia masih di atas Mas Epi saya akan mereknya supaya dia turun ke bawah Mas Epi di atas pohon Mas Epi Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Astagfirullahaladzim yang terlalu dekat Mas Epi sosok ini suka minta korban para gadis-gadis kecil ini Astagfirullahaladzim Mirsa saya akan menjauh mendekat saya akan tangkap kamu jangan pergi kamu saya akan tangkap bismillahirrahmanirrahim bantuan Mas Epi sepeda tidak lari Mas Epi kemana Mas Epi? hilang Mas Epi Astagfirullahaladzim kemana dia lari kenapa mau lari? kenapa mau lari? Astagfirullahaladzim tuh sayang sekali Mas Epi dia lari Mas Epi dia mah hilang Mirsa lupa saya tadi tidak kunci dulu Mas Epi Astagfirullahaladzim kita cari kemana lagi dia kita udah lari jauh apa belum om jauh? sebenernya dia masih belum jauh Mas Epi masih ada di sekitar sini Mas Epi cuma dia pindah tempat Mas Epi dimana kamu? tunjukkan wujudmu dimana? dan lari-lari kamu ya Allah hadir? tunjukkan wujudmu ini kalau udah ketemu ini harus langsung dinatalisir Mas Epi karena berbahaya dan lanjut ini mempermainkan kita Mas Epi ini lalu kita maju ke depan Mas Epi hadir dimana kamu? hadir! 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 jangan sembunyi! hadir! Astagfirullahaladzim di bawah Mas Epi di bawah Mas Epi turun Mas Epi turun-turun 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 apa Mas Epi disitu aja? ya Om saya disini aja Om turun-turun aja Mas Epi disini aja Mas Epi disini aja Mas Epi saya mendekat Mas Epi ya Om saya betul-betul Mas Epi sudah turun aja hati-hati supaya lebih jelas Mas Epi agak mundur jangan terlalu dekat Mas Epi Astagfirullahaladzim Mas Epi saya akan mengunci dulu seperti ini supaya dia tidak lari lagi ya Bismillahirrahmanirrahim ya sudah saya kunci Mas Epi jadi saya akan mendekatinya dan siapa tahu saya bisa menangkap sosok ini Mas Epi kalau tidak bisa menangkap akhirnya saya akan hilangkan saja Mas Epi coba akan saya tangkap kamu saya tangkap kamu jangan lari kamu ini sangat sudut sekali Mas Epi kalau ditangkap ini harus kita hilangkan saja Mas Epi ini harus saya hilangkan karena sangat berbahaya sekali jadi saya coba untuk menangkapnya tapi tidak bisa ini mau saya tangkap tapi aurannya panas sekali Mas Epi ternyata sudah saya kunci dia nggak bisa lari tapi aurannya sangat panas sekali seperti berapi Mas Epi astagfirullah jadi sosok ini kita hilangkan saja pemirsa terus sedikit saya mau menanyakan dulu menanyakan dia dulu Assalamualaikum Assalamualaikum kamu sosok yang suka minta tumbal disini sosok gadis-gadis kecil kenapa kamu lakukan itu oh sini kamu nggak punya teman jadi ingin punya teman kamu disini jadi kamu selalu minta tumbal pada para gadis disini sekarang nantikan jangan dilakukan lagi kenapa kamu nggak mau terpaksa saya hilangkan kamu bismillahirrahmanirrahim bantu doang Mas Epi Alhamdulillah Mas Epi saya sudah hilang Mas Epi itu sampai jatuh nih karena selalu saya tiba-tiba saya tidak hilangkan ini sangat terbahaya sekali dia selalu meminta korban minta tumbal itu setiap gadis-gadis yang ada mungkin kesini mungkin cari cari kayu bakar mungkin ya yang mendaki gunung gimana om awalnya om sekarang Alhamdulillah awalnya sudah tidak terlalu panas tadi mau saya tangkap terletak awalnya panas sekali Mas Epi jadi nggak kuat ya om nggak kuat panasnya dan juga baunya juga nggak kuat saya tapi Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menghilangkannya Kamisah mungkin kali ini saya coba sampai disini penelentusan saya kali ini jangan lupa like subscribe channel liman Laslos kami tidak saya memaksa anda untuk percaya kepada yang anda lihat kami ini cuma menceritakan apa yang saya lihat disini dan yang ada disini saya menjani mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dengan bacaan doa tadi Kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 Atau virus corona Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua Kita bisa terhindar dari marah bahaya Dan dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh